Menyembunyikan camilan, buat penanda buku, dan bahkan membawa temanmu ke lantai atas. Apa yang bisa kau lakukan dengan rambut panjangmu? Temukan semua jawabannya dalam video terbaru tantangan rambut panjang selama 24 jam. Saatnya berbelanja. Apa yang mau aku beli? Sampo untuk rambut yang sangat panjang. Ini yang aku cari. Oh, sampo untuk rambut sangat panjang. Pilihan bagus, langsung berhasiat. Pilihan yang sangat bagus. Sampai jumpa. Aku akan coba sampo baruku. Aku harap besok rambutku menjadi bagus. Dan setidaknya rambutku tumbuh sedikit. Selamat pagi. Wow, kenapa ada rambut panjang di sini? Ini aneh sekali. Oh, tidak. Ini rambut baruku. Aku mau makan sarapan sehat. Sereal dengan susu pasti enak. Aku jago untuk urusan sarapan cepat. Masukkan sereal jagung. Tuang susu. Oh, tidak. Aku menumpahkan susunya lagi. Aku sangat ceroboh. Harus dibersihkan dengan apa ya? Oh, rambut panjangku bisa jadi lap. Untuk apa pakai serbet kalau bisa bersihkan meja dengan rambutmu? Ini dia. Bersih dan kering. Selamat makan. Gadis yang sangat menawan. Nona, bolehkah aku? Kau mau apa, Bung? Wups. Maaf ya. Ini situasi yang canggung. Wow, Tio. Rambutmu benar-benar panjang dan indah. Kau bisa menjadi kaya. Ayo jual rambutmu. Ini sangat berharga. Aku akan dapat 30% dari penjualan sebagai agen rambutmu. Ayo, kau punya nasib baik di kepalamu. Tidak, tidak. Aku tidak mau jual rambut indahku ini. Baiklah, aku punya rencana baru. Rencana lagi? Aku akan foto dengan rambut panjangmu. Semuanya irilah pada rambut baruku. Terima kasih, Tio. Apa kau suka gaya baruku? Fotonya sangat bagus. Ya, kau berhutang 20 dolar untuk menyewa rambutku. Apa? Hei! Saat jalan dengan anjingmu, kau bisa sambil minum kopi dan membalas pesan. Jadi, siapa yang pegang talinya? Rambutku. Rambutku panjang dan kuat. Ayo, Fluffy. Terus berjalan. Teman-teman, kalian siap lari maraton? Bersedia? Siap? Mulai! Ini bukan pertandingan yang sederhana. Tio berlari dengan cepat. Tapi rambut mulai mengganggunya. Oh, tidak. Dia terjatuh tepat sebelum garis finis. Sekarang Kate yang memimpin. Hah, sial. Tapi juri melihat semua dalam foto. Rambut Tio mencapai garis finis lebih dulu. Maaf, Kate. Para finalis mendapat piala mereka. Pemenang ketiga dapat balon. Pemenang kedua dapat ponsel baru. Dan pemenang pertama dapat hairspray. Tio, ini akan berguna untukmu. Apa? Akhirnya aku pulang. Mana kunciku? Oh, tidak. Kuncinya terjatuh saat aku lari. Menyebalkan sekali. Apa yang harus kulakukan? Syukurlah aku punya hairspray. Aku harus menyemprot yang banyak rambutku. Sudah selesai. Aku buat kunci dari rambut. Putar sedikit. Dan hooray! Pintunya terbuka. Terima kasih hairspray. Kau memang hadiah yang terbaik. Tanganku penuh dengan barang. Tapi aku harus menjawab telpon. Bagaimana mengangkat telpon dan membawa barang pada saat bersamaan? Itu mudah. Ikat tasnya pada rambutku. Sekarang tanganku bebas. Solusi yang sangat baik. Pintunya terkunci. Hei, Tio! Tio! Tunggu. Seseorang memanggilku. Siapa itu? Tolong bukakan pintunya. Baiklah, Kate. Tunggu sebentar. Untuk apa mencari kunci kalau bisa turunkan rambutmu? Naiklah, Kate. Aduh. Aku tidak menyangka kau akan seberat ini. Hiu, sekarang kau sudah di dalam. Terima kasih sudah datang. Ini pesananmu. Bagus. Terima kasih. Hmm, enak sekali. Apa ini? Rambut? Iu, pelayan! Ada rambut panjang dalam saladku. Ini tidak bisa diterima. Aku tidak mau memakan ini. Sepertinya itu adalah rambut pelanggan. Tapi tidak bisa membuktikannya. Harusku ambil hidangannya. Pelayanan di sini tidak bagus. Yah, aku mau pergi. Hiu, apa ini? Ada rambut dalam salad kami. Hei, pelayan! Cepat ambil ini! Ini sangat menarik. Tapi aku harus tidur. Akanku selesaikan besok. Mana penanda bukunya? Baiklah, bisa aku pakai rambutku sebagai penanda buku. Mimpi indah. Dan di pagi hari. Ini rambut baruku. Bukunya terjerat di dalam rambut. Oh, astaga. Sekarang tidak tahu cara melepaskannya. Selamat datang di kolam kami. Masuklah. Hei, kau mau ke mana, pria gondrong? Tidak boleh masuk kolam tanpa topi renang. Ini untukmu? Oke, terima kasih. Apa ini cukup? Aku akan masuk. Tunggu dulu. Rambutmu belum tertutup semua. Tapi topinya ini tidak muat. Ya, itu bukan urusanku, Rapunzel. Apakah ini cukup? Oh, baiklah. Masuk. Kepala bungkusan. Aku bosan dengan kerlap-kerlip ini. Aku harus perbaiki lampu di kamar mandi. Bahkan tidak bisa menyikat gigiku. Oh, tidak. Rambutku jadi basah lagi di wastafel. Aku seperti karakter horror di film. Mana pengering rambutku? Yuh, rambut panjang benar-benar tidak nyaman. Tiketmu, silakan. Masuklah. Mana tiketmu? Selamat menonton. Mana tiketmu? Hei, ada apa dengan rambutmu? Kau menyembunyikan sesuatu? Aman. Aman. Masuklah. Pria ini kelihatan mencurigakan. Kau bisa menyelinapkan makanan dalam rambut panjangmu. Sudah, kuduga. Kau menyelundupkan makanan. Aku akan mengambil ini. Bukan masalah. Aku menyelundupkan temanku. Duduklah, teman. Keluarkan camilanmu. Coca-Cola. Popcorn. Oh, aku lupa topiku. Selamat menonton. Lagu baruku tentang gaya rambutku. Aku ingat bagaimana caramu menyentuh rambutku. Poniku dan guntingmu juga tidak bisa dipisahkan. Ups, senarnya tidak tahan mendengar lagu romantis. Tidak masalah, aku punya rambut panjang. Kubuat senar dari rambut alami. Dan kita bisa lanjutkan konsernya. Tak kutemukan kunci rambutku. Kucari hingga ajal menjemputku. Selamat siang. Bisa tolong potong rambutku? Tentu, bukan masalah. Ayo kita potong. Harus pakai apa untuk memotongnya? Pemotong rambut biasa tidak bisa. Gunting juga tidak bisa. Oh, pisau besar. Tentu saja. Selesai. Kau pasti suka. Sampai jumpa lagi. Ya, aku memang ahlinya. Oh, sampo untuk rambut panjang. Ini yang aku butuhkan. Aku mau yang ini. Kalian suka pria berambut super panjang? Beri komentar trik rambut mana yang paling kalian sukai. Jalan bersama anjing? Buat senar gitar? Atau membawa teman ke lantai atas? Dan jangan lupa beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Trum Trum.